Halo, saya Dr. Natalia Widiasi Raharjanti, saya seorang psikiater dari RSJM. Saya backgroundnya adalah psikiater forensik. Let's talk about demensia, jangan maklum dengan pikun. Memang orang-orang dengan demensia sangat rentan untuk bisa berada dalam kondisi yang dimanipulasi, atau justru karena ketidaktahuannya bisa saling sangat percaya pada orang-orang yang justru bisa memanfaatkan situasi orang tersebut. Kadang-kadang dengan kondisi hilang ingatan, kemudian juga dengan kondisi yang sudah tidak lagi mampu berpikir secara clear, dia sangat bergantung pada caregiver-nya, bisa jadi caregiver yang juga mungkin sedang kesulitan. Dua-duanya ini jadi satu relasi yang bersifat tidak menguntungkan bagi demensia. Biasanya orang dengan demensia ini perlu kita bantu lewat guardianship. Kadang-kadang keluarga juga niatannya baik nih, pengen ngelindungin mamanya, tetapi mamanya percaya sekali sama caregiver-nya. Nah, justru si mamah justru lebih percaya sama caregiver memusuhi keluarganya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, jangan takut juga. Biasanya nanti pengadilan ada sistem yang namanya guardianship. Guardianship itu nanti kita sebagai seorang psikiater dan tim medis lain yang dilibatkan, misalnya nerolo, kemudian juga ada geriatrician, kita semua akan menjadi tim assessing-nya untuk melihat nih kondisi si oma atau si opa yang dengan dimensia tadi apakah memerlukan suatu kondisi perlindungan yang kita namakan pengampuan atau guardianship atau kuratel kalau istilah hukumnya. Dalam kuratel itu nanti oma-opa itu akan kita nilai nih kondisinya. Di mana sih beliau di sisi apa yang beliau sangat tidak mampu untuk melihat secara clear, sehingga kondisi ini rentan untuk dimanipulate sama seseorang. Nah, saat beliau dalam kondisi ini, biasanya kita juga keluarga akan kita minta nih untuk memilih siapa sih kira-kira yang bisa mengawasi. Karena biar bagaimana kelekatan oma pada caregiver juga merupakan sesuatu kondisi yang diperlukan juga. Tetapi mungkin dalam hal keuangan yang memang si caregivernya tidak mampu mengelola, jadi uangnya habis untuk hal-hal yang nggak perlu. Itu yang nanti dalam sistem guardianship itu akan bisa diatur nih. Nanti anaknya kah yang nomor satu atau nomor dua yang dipercaya oleh keluarga dipilih untuk mengawasi pengeluaran keuangan. Sehingga relasi oma dengan caregiver tetap baik, tapi juga dengan keluarga juga tetap baik. Karena dua-duanya tujuannya adalah menjaga kesehatan mental caregiver tadi. Nah, itu yang biasanya kita lakukan kalau dalam pengelolaan keuangan, tetapi kadang juga halnya simpel. Misalnya gini, waktu kita mau jual rumah nih, salah satu pasangan sudah meninggal. Nah, dan salah satu keluarga yang harus tanda tangan adalah ayah atau ibu kita yang dengan dimensia notaris. Kadang-kadang bingung, waduh, ini oma-opa udah nggak ngerti nih untuk urusan jual rumah gitu atau menjual aset. Jadi biasanya akan diminta oleh notaris untuk mengurus siapa sih yang dari antara anak-anak ini untuk jadi pengganti untuk tanda tangan. Tetapi biasanya notaris sama dokter juga nggak berani kalau tanpa ada surat keterangan atau pemeriksaan yang menyeluruh. Karena biasanya orang dengan dimensia nih, ingatan tentang masa lalu, ingatan tentang jati diri masih bagus. Jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak mengerti, dibilang, loh ini masih oke. Tetapi waktu kita ajak bicara dalam, waktu kita lihat kemampuan untuk mengelola untung rugi dalam kaitan jual beli, ini oma-opa bisa pakai harganya dolar yang waktu masih 2 ribu, padahal sekarang dolar udah 18 ribu. Nah itu yang kita juga harus lihat bahwa tujuan kita kan bukan melarang si oma atau si opa untuk bertransaksi, tetapi tujuan kita adalah menjaga agar hak hukumnya oma-opa tetap terjaga. Jadi salah satu kaitan kenapa kalau psikiater forensik itu dilibatkan dalam kaitan pengurusan hak waris atau pengampuan, itu kita memang melihat betul-betul apakah dalam kaitan oma-opa ini nanti yang deman dimensia ini ingin menuliskan waris atau ingin terlibat dalam transaksi jual beli atau tanda tangan kalau beliau masih aktif nih sebagai direktur atau apa, beliau tidak dalam kondisi apa ya, yang salah nantinya yang rentan bisa bermasalah dengan hukum. Karena pernah juga ada oma-opa yang justru dituduh untuk melakukan satu permasalahan hukum, dibilangnya dia menipu gitu, padahal sebenarnya enggak saat dia tanda tangan dia percaya aja sama sekretarisnya kah atau sama orang-orang yang dekat dengan dia yang memantulkan situasi ketidaktahuannya, opa tanda tangan ya gini-gini pak tanda tangan, beliau udah percaya karena udah bertahun-tahun bekerja dan dia tidak lagi melihat bahwa surat kontraknya ternyata ada kesalahan dan di situ yang ditimpakan kepada orang dengan dimensia ini. Tentunya kondisi-kondisi ini perlu sekali bagi kita untuk mengadvokasi dan melindungi orang-orang dengan dimensia agar waktu beliau dituduh melakukan satu tindak pidana tertentu, misalnya penggelapan atau apa yang kaitannya nanti ternyata karena ada defisit daya ingat, sehingga judgmentnya jadi terganggu. Daya nilai terganggu, jadi enggak bisa melihat untung rugi, jadi dikira pak menipu. Padahal sebenarnya enggak, ini yang juga perlu kita lihat. Jadi banyak hal yang bisa jadi pintu masuk seorang dimensia itu, orang dengan dimensia ini berkaitan dengan permasalahan hukum. Terima kasih telah menonton!